Selamat pagi buat teman-teman yang saat ini sudah hadir di sini. Di pagi ini, di hari Sabtu. Tentunya untuk teman-teman yang ada di Hongkong, sebagian dari kalian banyak yang libur dan melakukan aktivitas lainnya. Bagi yang lembur, selamat lembur saja, karena kegiatan kita sehari-hari kalau dipikir-pikir di Hongkong itu sama. Bagaimana dengan teman-teman di negara lain, Malaysia, Singapura, Taiwan, bahkan Korea, Jepang. Terima kasih Mbak Adi Rahayu yang sudah hadir di pertama kali. Panas banget ya Mbak Adi, jadi pakai singlet segini, tapi tak pakai kaos putih. Jadi terima kasih sekali Mbak Lia sayang yang sudah hadir. Terima kasih kehadirannya. Yang jempol nomor satu, oke. Henki Karniawan, terima kasih sekali. Jadi sebenarnya saya bangunnya tadi agak telat. Saya nggak kepingin live sebenarnya. Tapi suami saya bilang, kamu emang nggak ditunggu sama teman-temanmu? Oh iya, wadah. Tak live dululah nanti berlanjut lagi tidurnya. Karena semalam di tempatnya Mbak Lilis itu sampai malam sekali. Bukan sampai malam ya, mungkin sampai pagi. Jadi saya sampai rumah itu sekitar jam satuan malam. Tanpa nama, terima kasih. Jempol yang kelima. Ibu Nuri, kesayangan, sudah hadir di pagi ini dengan like yang kelima. Mbak Parmi juga selamat pagi. Biasanya saya tidur awal, jam 9, jam 10 saya sudah tidur. Ini pertama kali semalam saya tidur jam 1.30, jam 2. Jadi agak capek ya. Jadi terima kasih sekali. Mbak Ebi Lover, Sydney Nun, Lohospak, terima kasih. Absen ya dong, Miss. Biar happy, kata Bu Nuri. Ade Rahayu, jempol error. Nggak kelihatan nomor berapa. Ya penting udah. Setor jempol ya, Wes. Mbak Deryl, terima kasih. Mbak Eka Hariani, terima kasih. Hong Kong hari ini ada mpol, Miss ya. Indonesia panas, kibet-kibet gitu. Pakai kayak gini. Jadi Henki, terima kasih. Bu Nuri di sana dingin, tidak Bu, Bu Nuri. Daryl, like yang ke-11, NR, hadir. Irma Wahyuni, terima kasih. Leah sayang. Si Mokovia, Miss Yuni, sekeluarga. Semoga sehat, lo hafiat. Miss Yuni, sekeluarga selalu sehat dan banyak rezekinya. Maaf Miss, cuma setor jempol mau antara anak ke dokter, siap. Ungu Lembayung, Mbak Yuni, suging injing, suging injing juga buat kalian semua. Terima kasih sekali ya. Jadi kemarin saya sempat live ya. Jadi karena ada admin saya ikut. Jadi kebetulan saya bisa bawa HP dan mereka membantu saya live. Jadi bagaimana dan seperti apa kalian bisa lihat secara langsung ya. Agus Cleo, terima kasih. Ruang Rindu, terima kasih. Mbak Yeti, Yeti. Hadir Miss Wadem, Bu Nuri, terima kasih. Jadi dek Henki, dingin banget dek. Wah, Surya juga dingin ternyata ya. Jadi jaga kesehatan ya, Mbak ya. Hongkong 10 derajat. Waduh. Si Jomule Hongkong ngeporah ya. Kaya modalnya kepanasan gitu. Mbak Endar, terima kasih yang Singapura yang sudah hadir. Jadi apa yang bisa kita petik dari pelajarannya Mbak Lilis adalah Mbak Lilis masih beruntung, sangat-sangat beruntung di antara ribuan kasus yang ada di luar negeri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Mas Uyakuya langsung datang saat saya komplain sore, malamnya Mas Uyakuya langsung terbang. Jadi ini sangat kaget ya. Saya tidak berpikir bahwa secepat itu juga. Jadi Kak Devi, terima kasih yang sudah hadir juga. Ebi Lover, Miss Alhamdulillah Uyakuya satset kalau membantu TKW. Terima kasih ya Miss. Miss Yuni banyak orang yang mendapatkan bantuan sehat selalu. Terima kasih. Mak Jum, terima kasih juga yang sudah hadir. Rosi, terima kasih. Bunda Intan Sari, Ida Dhani Firman Saki, Rana Susi. Pagi juga, Bunga Intan Lasari. Ini ada yang telpon berkali-kali teman-teman. Jadi saya tidak ingin nanti menghilangkan kesempatan berbicara dengan teman-teman. Saya angkat dulu ya telponnya. Halo. Halo, Assalamualaikum Miss Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu nggak? Maaf Miss, saya mau tanya. Ini saya disuruh sama majikan. Saya suruh cari kantor polisi. Saya suruh lapor. Karena kemarin itu ada di rumah nenek itu ada orang datang. Dia mengaku apa? Servis siomong gitu. Servis siomong. Pak itu hoi muna, Kapyong. Terus saya itu reflek buka pintu gitu. Jangan majikan katanya nggak ada janjian sama siapa-siapa gitu. Saya bukain pintu. Tapi ya orang itu tidak berbuat apa-apa. Cuma dia masuk, lihat di daerah WI-Vis itu. Cuma dilihat aja gitu. Setelah itu seorangnya keluar. Nggak ada apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Cuma pagi ini saya disuruh lapor ke polisi. Apakah itu benar apa tidak? Karena saya yang membukakan pintu gitu loh. Oke. Sama nggak benar mbak. Nggak boleh membukakan pintu. Iya. Saya mengakui kesalahan itu. Saya salah ya. Padahal Miss Yuni selalu tiap hari ngomong ya. Itu majikan itu bisa tersinggung. Itu bisa berakibat sampai dipecat gitu loh. Karena itu kenapa sih apa sih gunanya pintu besi itu? Ada pintu besi nggak kamu? Ada. Kan ada pintu besi. Kan apa gunanya pintu besi itu di Hongkong? Tahu nggak kenapa? Kamu nanya sama ada apa? Kan pintu besi itu yang keluar biasanya dikunci loh sayang. Bener nggak? Pintu besi itu biasanya dikunci dan kalian tidak bisa membuka. Dia tidak bisa masuk tanpa si izin jenengan. Tapi kan izin jenen tetap bisa komunikasi. Iya. Itu majikan menyuruh saya. Itu saya merekod. Itu saya kirimkan ke Miss Yuni. Dia menyuruh saya seperti itu. Coba dengarkan dulu nih sebagaimana. Maksudnya merekod itu? Sebentar ya. Menyuruh saya kan dia kasih tahu saya. Ngajarin saya cara ngomongnya ke polisi gitu. Itu saya rekod gitu. Terus saya sudah kirimkan ke majikan. Bukan saya rekod. Majikan saya yang ngomong. Jangan ngomong. Saya pernah yang dikunci ini. Di sini saya yang dikunci ini. Saya pentru spojlucan dan kata. Saya telah berkini. Ada yang dikunci ini dikunci ini. Saya dikunci ini. Saya telah menghap lainnya. Saya tidak dkcoang kemah yang telah berkini. Saya akan menjadi mirip ke tempatan. Saya tidak tahu terjadi apa yang terjadi. Saya tidak tahu karna yang terjadi. Saya tidak akan berkini. Saya tidak dapat dikunci ini. Tidaklah. There you are. Anda. Saya sekarang saya berkini. Untuk berkaitan di aku penjama oleh majikamu, Pak Polisi saya ingin melapor kemarin atau semalam saya membukakan pintu orang yang tidak dikenal saya tidak tahu itu siapa terus saya melapor karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi dan security di bawah itu tidak memberikan saya informasi atau data apapun jadi kamu bilang Pak Polisi saya melapor ini KTP saya, ini alamat saya oh gitu jadi kalau saya lapor begitu, tidak apa-apa ya tidak apa-apa rekamannya majikamu itu kamu kasih dengar Pak Polisi kalau kamu tidak bisa bicara jadi kamu laporan makanya Miss Yuni selalu ngomong sama kalian, tidak boleh membukakan pintu tidak boleh membawa orang siapapun itu ke rumah dia saja tidak percaya sama kamu apalagi orang yang baru masuk benar tidak tidak saya membuka pintu ada nenek tidak di rumah nenek tidak boleh tidak boleh tidak boleh kamu ngomong ada nenek terus gimana itu pencuri nenekmu dicekik terus melayu seapa sih salah oh iya iya ya ini yang tidak bukan saya seperti itu makanya saya tidak melapor makanya sebelum ke kantor polisi saya tanyakan dulu apakah ini yang saya lakukan ini benar atau tidak karena sedua belas tahun saya di Hongkong saya belum pernah berurusan yang mempunyai urusan seperti ini lah iya sampai dua belas tahun di Hongkong harusnya kan sampai dua belas tahun juga tahu aturan bahwa tidak boleh memasukkan orang orang ngecek gas orang ngecek gas ke rumah saya itu yang punya rumah saya dia tiba-tiba ngecek gas saya juga enggak bukain pintu saya nanya saya enggak ada janjian sama kamu itu saya rumah saya sendiri apalagi itu bukan rumah yang sama rumah saya sendiri itu saya tidak membukakan pintu bisa difahami saya 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 punya anak anak keponakan anak keponakan itu saya bilang enggak boleh datang ke rumah saya pembantu saya itu tahu itu keponakan saya enggak dibukain pintu kalau mau bukain pintu telepon saya keponakan loh itu bukan orang lain loh itu karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah majikan majikan punya musuh majikan punya utang majikan punya masalah kan kita enggak tahu sama sekali benar enggak jadi 12 tahun tidak menjanjikan bahwa kamu akan taat peraturan benar enggak enggak boleh nyepelein karena sudah 12 tahun itu tetap saya belum pernah berurusan bukan masalah belum pernah mbak karena tidak semua orang akan mengalami seperti ini tapi secara logika kan enggak boleh bukan masalah belum pernah atau meremehkan enggak boleh ya 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 hati-hati lain kali ya untung Miss Yuni langsung bisa angkat telpon ya ya terima kasih Miss ya siap terima kasih terima kasih atas motivasinya terima kasih terima kasih oke terima kasih oke kalau teman-teman sudah ikut majikan 12 tahun kalau teman-teman sudah ikut majikan 20 tahun kalau kalian sudah ikut majikan 30 tahun pun mood majikan itu berubah-rubah mbak biasanya enggak ada masalah tiba-tiba kamu bisa dipermasalahkan apa salahnya kalau kamu nanya apa salahnya kamu nanya biasanya enggak ada masalah iya biasanya tapi siapa tahu dia lagi bertengkar sama suaminya dia bertengkar sama mertuanya terus akhirnya timbulah masalah-masalah lain jadi ini yang selalu saya ingin ingatkan buat teman-teman jadi tidak sesepele yang kita pikirkan tidak sesepele yang kita katakan tidak tidak kayak gitu konteknya jadi ya gimana pun kita ikut orang ya harus waspada jadi tidak kayak gitu konteknya jadi buat teman-teman jangan jangan pernah menyepelekan atau meremehkan keadaan yang ada di keluarga jadi sekali lagi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi di dalam setiap tindakan kita 20 tahun pun kalau kita tidak ada artinya dibuang sama majikan benar enggak sih kalau kita tidak bernilai dan tidak berharga di pantai majikan kita dibuang mbak kapan aja kalau majikan tidak bisa menghargai kita satu kesalahan aja bikin fatal satu kesalahan aja bikin kita kelengar di rumah majikan kita tidak bisa melakukan hal-hal lebih karena itu berhati-hati tidak salah saya mengingatkan setiap hari saya selalu bilang berhati-hati berhati-hati walaupun itu orang ngecek listrik ngecek gas ngecek setiap hari ngecek sudah biasa ngecek tapi tetap sampaikan jadi hari ini ada orang yang ngecek gas jadi jangan pernah bilang ah sudah biasa sudah sendiri sudah tahu ya ya gak apa-apa kalau terjadi apa-apa ya jangan menyesal itu aja menurut pendapat saya jadi berhati-hati di dalam setiap tindakan berhati-hati di dalam setiap kelakuan kita karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi saya ex-hom mau tanya apa punya PT di daerah gendar sebentar ya Pak Mbak PT saya cuma satu itu coba hubungi dan tanyakan soalnya kalau data ganda itu sangat sulit sekali oke jadi buat teman-teman sekali lagi berhati-hati di dalam setiap tindakan kita karena apes tidak ada dalam kalender ya kita gak tahu tiba-tiba majikan lagi bad mood padahal biasanya gak apa-apa jadinya menjadi apa-apa ini menjadi masalah